Oke guys, selamat menikmati my channel, balik lagi di channel nantuh lagi, jadi kali ini gue mau nyurit lagi, mau bawa motor Aerox ini mau off-road, jadi aku mau coba mau ke Danau Baiku guys, disini apa namanya, udah mulai sore hari, jadi kita langsung gas, biar gak terlalu sore, ini biasa gue pake motor Aerox, Aerox dibutuh berarti, nah langsung aja ya guys, kita jalan ke bulut lalu sore, soalnya jalan tanah baik, udah kita kenal lumayan, ya kayak gitu guys, kurang empat ya bagus, makanya kita coba mau ditest sekalian, di jalanan yang kayak gitu guys, ini motor, Bismillahirrahmanirrahim, kita jalan guys, oke, ini aku meluncur jam 4 ya guys, jam 4 aku ini meluncur, untuk nyorai, biar gak terlalu panas, karena kalau misalkan, masih jam 3 itu, masih terlalu panas, jadi yaudah jam 4 aja lah, tadi harusnya, aku repotnya tuh dari sana nih, cuma ini aku repot baru, pas ngejalan guys, pas sebelumnya itu mah, jalannya ngur banget, gila, parah, ini mah, hujung sudah harga halus, oke guys, udah jalan sampai tadi ya guys, sambil menikmati, kemanangan persawahan, ini, bukan, bakal apa ya, sebagainya, bisa dibangun di temanannya, yaudah motor-motor lewat, ini ada kaman gitu ya, sebenernya kalau udah di sendirian juga enak aja, iya beneran, mesin bening-bening sama, temen-temen, kayak dia seru gitu, sambil lagi, bibirnya tuh, pakai mohon-mohon gitu, enak banget sih ini deh, gak, gak, apa-apa-apa, yaudah, gak bosin, kalau misalkan, kalau misalkan, kudung pakai netik, suara pelakon yang standar, bikin ngantuk guys, tapi ngantuk, bikin ngantuk bahan, oke, kita belakangan guys, ini aku di desa Rajikusi, jalan itu, aku nggak pakai pelakon tangan, nggak pakai apa guys, cuma polosnya lagi doang, air off, jadi juga pakai top semua, lihat pakai seru tangan, soalnya, pada sini, itu, angin banget, Terima kasih Sedangkan kalau disesankan dari rumah saya, kita harus jangan nyampe Katanya pada kabupaten, kalau agotan di rumah saya kan enggak baik Kalau agotan di rumah itu, agotan jengkel, jadinya lumayan agak jauh Ini sebenarnya, kayaknya masih berbaikan ini Apa-apa? Uf, padi hodinya, semangat ya Makanya ikut-ikut, benar-benar sangat rasanya Ini lumayan, masih banyak kegeranan tuh Kalau misalkan, kalau panjang, nanti bergerak saya kosong Di sini, kembali akan tuh, penyerang pesanan angin Masalahnya, di dalam petugas itu kan, apa namanya Bekak belian, bukan bekak sih, yang artinya itu masih aktif Di situ, para mencari pari batu, mencari pasir, dan juga semua Sampai itu, batu-batu, jadinya, di situ, itu tetap tahu Setelah-setelah, makanya mungkin Ya, tapi makanya, gue lihat juga Kali apa, biar nanti, guys, itu tahu Oke, nanti kita santui, guys, secepatannya, untuk kekerjaan Iya Ini, berasa kayak memasuki hutan ya, guys Cuma, di samping kanan, hutan semua Samping dia juga hutan Ini, kan Ini, kalau malam, bahaya banget, ya Soalnya, baga, sama pemenangan jalan, ya, sama sekali Adanya, semua Yang mengenal istri doang Sama sekali, yang ada pemenangan jalan Mungkin orang-orang, muka jadi, rakyat bete ini, ya Mungkin orang-orang ini, menanggap, yang harus Tentang Uuuuh Ini, kalau kamu tahu, misalnya, kita harus Tentang, kita harus, kita harus, kita harus Tentang, kita harus Tentang, kita harus Tentang, kita harus ya aku kita penyeri di sana ya guys kalau aku cumpet balik kemana dulu, enak dulu ya aku cumpet dulu lagi kemana dulu, enak dulu enak dulu, enak dulu enak dulu, enak aku cumpet enak, enak aku cumpet masalahnya, motornya udah keinginan guys, sudah aku jual, terus enak enak ada mesin yang gak bisa mokon dari motor DS guys udah aku banyak modif ya karena ada sesuatu hari ini, hari 72 jadinya masih 72 kita masuk ke sini guys buah sentahnya tuh sungi banget yang bener-bener sungi ini juga, sudah bener satu pengendara motor guys oh atur tuh wow, ini tuh jalannya kayaknya lagi di cerit masih proses pengecoran waduh-waduh, jalannya mulai agak rusak nih kita panung-panung sampai guys oke oke, ini belum pernah aku opet-opet main mesin guys sama aku masih standar belum aku ganti saya ingin ganti cuma ya diadulitas kalau ini aku juga buat harian juga terus ya, sekarang kan udah gak boleh kaya kalau buat harian, kalau ada silangan kena kalau misalkan pas standar di pos polisi gitu kan bunga gitu kan kalau polisi lihat saya juga kena kalau aku kena pas ketika pakai motor BN3 iya jadi polisi itu sih gak gak ragia gitu kan cuma aku lewat saja pas lewat jauh-jauh polisi di belakang muncul karena bimba-bimba ya 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 makanya itu kalau misalkan motor BN3 seharian tuh mending mau kereka-kereka deh guys beneran ini lagi udah malah rusak ayo kita lanjut ayo kita lanjut ayo kita lanjut ayo kita lanjut ya sebenernya motor tadi habis diservis guys tadi sih pas diservis sih Seluruh ayo sih, sama namanya, tarik awal biasa, biasa penyakit motornat, tarik ketomoran kan biasanya tersebut tinggal gitu kan. Jadi aku di Kuwes, keluhannya biar tolong dibersihkan CVT-nya guys. Soalnya kan kalau misalkan CVT-nya kotor, biasanya tidak ada. Ada apa itu guys? Sampai banget. Kayak ada rombongan haji gitu ya. Kayaknya iya, rombongan haji. Amin mahan. Ia bukan malam. Ia bukan malam. Amin mahan. ngomongnya juga nggak bisa guys semuanya rame oke, ngalah dulu aja deh ya, bismillah itu ada kapora ini kita masuk ke wilayah Karangdawa kecamatan Margasari ini udah kecamatan Margasari soalnya Danau Beko itu maksudnya itu kecamatan Margasari jalannya udah mulai oh my god ini kita udah mulai siap offload guys jalannya udah kayak gini udah siap offload tapi aku jujur ya ini sustansinya sih lumayan enak gitu kan motor ini lumayan nyaman gitu cuma kadang kelamaan halnya itu pas ketika ada lubang besar kemudian aku tiba-tiba agak mengeram sedikit mengeram gitu kan terus aku lepas remnya kayak ada bunyi di sok depannya itu guys bunyi tak tak gitu guys ya ini motor ini kadang sering kayak gitu guys ada kalau gak salah oh iya itu bener itu kayak Danau Beko bentar wah aduh guys lihat udah keluar kapur semua kan guys ya jadi Danau Beko itu terkenalnya itu dikapur kayak gini guys suaranya putih keren banget kita peranuran guys ini kalau hujan mungkin lucin kali ya kita bawa offroad motor aerob ini guys kita bawa offroad aduh ini berasa kayak naik korakor apa naik apa ini ya ini kalau habis makan jalan yang lagi ini aduh pasti keluar semua guys kita perampas aja guys kita lanceran yang lagi ini guys 8 bulan waduh 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 wih pemanangnya takap banget guys sumpah wih friend waduh 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 jadi dulu sih pernah kesini sudah lama banget guys tahun berapa sih brandnya 2017 atau ya baru ke sini lagi 2023 tuh berapa tahun tahun 2017 membazuhnya kebunuh satu dua dua tiga tuh udah enam tahun baru ke sini lagi udah lama banget itu kayak ada pakaian-pakaian itu ya jalanannya guys memenangannya udah mulai kelihatan guys cakap guys apa-apa guys oh my god lihat guys aduh guys maaf guys ayo kurang menceng aduh ini lembut kurang menceng gitu guys wih mantap guys lihat oh udah kelihatan pemandangannya guys yaitu pegunungan yang digali-gali ditambang terus cukainya sangat dibakar kali ya ini kita belok panel ya kalau ke kiri itu dilarang itu ada tandanya jadi kita beloknya kesini wah cakep banget emang memandangannya disini guys waduh sayang sekali ini ada bakar runtah tuh banyak apanya ini kayak bukul kanik ya bahaya banget ini wih 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 cakep guys cakep banget sumpah ini pemandangannya pemandangannya cakep kalau gak salah itu parkirnya ke bawah apa ya ini kita iya iya parkirnya disitu guys kita parkir disana oke kita mau parkir dulu parkirnya sana pak ya pagi situ ya iya oke kita parkir dulu kita udah sampai guys di danau beko wih cakep bener sumpah oke kita parkir dulu guys kita mau ke danau beko dulu oke guys